akan memasuki kondisi jalan menurun. Dalam hal ini, ada beberapa tips yang akan kita berikan kepada pengemudi dalam menghadapi turunan dan kondisi unit bermuatan. Yang pertama adalah observasi untuk merancanakan metode apa yang perlu kita lakukan dengan kondisi muatan, kecepatan, daya pengereman, serta prediksi penggunaan gigi transmisi. Yang kedua, kita harus memastikan kondisi tekanan angin pada instrument cluster mencukupi dan rem berfungsi dengan baik. Dalam hal ini adalah service brake dan exhaust brake. Sekarang kita mulai berjalan dan mulai untuk melakukan observasi. Setelah kita lihat kondisi jalan beberapa kilometer di depan akan menghadapi turunan, maka kita perlu mengurangi kecepatan. Untuk mengurangi kecepatan, kita menggunakan exhaust brake. Agar daya pengereman exhaust brake lebih efektif, Pertahankan RPM di antara 1600 sampai 2400. Semakin tinggi RPM, maka daya pengereman semakin kuat. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mengaktifkan exhaust brake. Yang pertama, tarik tuas exhaust brake. Kedua, gigi posisi masuk dengan menyesuaikan kondisi jalan. Ketiga, kecepatan minimum adalah 9 km per jam. Keempat, pedal akselerasi dan pedal kopling harus dilepas. Jaga RPM jangan melebihi dari 2400 untuk menghindari terjadinya overrunning. Apabila daya pengereman menggunakan exhaust brake belum dapat mengurangi kecepatan, maka perlu dibantu dengan rem utama agar tidak terjadi overrunning. Terima kasih telah menonton!